Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman apa yang ada di sisi bawah Grandmac nah ini kita ada di sisi bawah Grandmac covernya sudah dicopotin semua jadi yang terlihat di sini ini cukup jelas jadi di bagian bawah ini ya ini ada pipa besi yang masuk ke radiator kemudian yang ini mengarah ke mesin nah yang sering mengalami kerusakan adalah karena di sini besi biasanya kalau kita jarang pakai air coolant itu akan menyebabkan karat lama-lama bocor itu teman-teman ya jadi pipa besi ini bisa terawat dengan hanya cukup menggunakan air coolant seperti itu apalagi ini kalau pemakaian-pemakaian berat banyak Hai apa namanya air atau lumpur yang dari luar masuk ke sini ya mengenai atau mengkontaminasi pipa-pipa ini dia bisa bikin karatan seperti itu nah di bawah ini adalah saluran dari depan udara masuk dari sisi samping radiator dia sisi atas samping kanan mobil masuk melalui sini teman-teman ya masuk sini pipa bawah masuk lagi sampai ke atas seperti itu ya harus diwaspadai adalah kalau misalnya pipanya ini bocor kemudian posisi ngelewatin genangan air itu yang bikin masalah bisa masuk air ke saringan udara seperti itu kalau airnya sedikit sih paling efeknya low power kalau banyak bisa bikin water hammer seperti itu ya teman-teman untuk pipa apa namanya pipa air pipa udara sisi bawah yang harus kita pas padai ini kalau depan ini karena model power steeringnya tipe power otot jadi bukan power steering ini tanpa ada pipa selang-selangnya nah jadi disitu kita bisa ganti busingnya sisi busingnya yang patut didapat adalah kita cek bootnya ini ya kalau bootnya ini sobek lumpur air masuk karatan di dalam situ rakenya gerak kiri-kanan teruskan karatan gisekan lama-lama aus kalau sudah aus apalagi kalau sisi yang kanan dia langsung masuk ke gearnya nah akhirnya aus dia bisa bikin kocak kalau sudah kocak di setel di biasanya enggak dapat dapatnya adalah berat ringan-berat ringan gitu kayak ini kelas bulu oke yang sisi mesin di sini nah ini adalah sensor krengshaft teman-teman ya sensor krengshaft sensor vital pada mobil Grand Max ini nah disini kelihatan kemudian juga ini fun bell AC kemudian di sini ada apa namanya di sini idelnya kemudian di sini ada bearing idelnya juga kemudian di sini water pump di atas sana itu ada alternatornya plus ininya plus apa namanya tensionernya karena tensioner lewat alternator kemudian di sini ada tanda timing juga temen-temen ya kalau zaman dulu kan bisa kita lihat pakai timing led timingnya berapa nah terus di bawah sini ini ada suite tekanan oli teman-teman kalau misalnya nih si tekanan oli ya Nah kalau misalnya tekanan olinya nyala-nyala atau pada saat on enggak nyala lambang olinya bisa jadi ada kerusakan di suite-nya di sini seperti itu selama mobil kita itu sudah service rutin ya rutin service segala macam yang sudah oke kita bisa me apa namanya itu menuduh suitnya seperti itu ini filter oli filter oli di bawah hati-hati teman-teman kalau misalnya angkut atau apa filter olinya posisinya dibawah sini ini bisa menyebabkan kebocoran karena ketika misalnya angkut batu ya atau apa gitu yang kena dulu sih memang besi-besi di sini tapi ini termasuk bagian yang lemah yang bisa bikin filter olinya itu cepat bocor seperti itu nah ini juga tanda-tanda mobil sering angkut teman-teman ya penyok karternya bagian pojok sini penyok-penyoknya karter ini kalau misalnya sisi bawah sisi bawah sini ya itu bisa bikin juga yang namanya penghisapan olinya tidak normal tapi kalau samping sini masih bisa ditoleransi seperti itu kalau bukanya sih gampang filter oli ya cuman buat 10 berapa biji ini kita buka bisa dibenerin seperti itu ya Nah kalau kita lihat ke belakang lagi disitu paling transmisi kemudian kita cek kebocoran-kebocoran seperti itu ya kalau bocor bawah disitu biasanya sih sil kreksa belakang seperti itu Hai nah ini setelan koplingnya teman-temannya serang koplingnya ada di bawah sini nih disini dalam kopling Grand Mag terus untuk apa namanya kita bisa melihat di sisi dalam koplingnya lewat sini ya kelihatan nah kelihatan bisa sih dibersihkan ya disemprotin menggunakan udara supaya kotorannya bersih tapi kita juga bisa ngelihat dari sini kondisinya apakah dia terjadi kebocoran atau seperti apa Nah kalau misalnya setelah selesai pengecekan pastikan ini terpasang ya karena penutupnya itu akan berbahaya kalau enggak terpasang bikin kotoran masuk kemudian mengganggu kopling bisa bikin kalau misalnya air masuk bisa bikin release bearingnya di dalam situ itu cepat bunyi teman-teman seperti itu nah ini ini kelihatan disini temen-temennya disitu ada sensor camshaft sangat jelas dari belakang kemudian sensor apa namanya temperatur air temperatur air air water maksudnya ya bukan air udara air water di belakang sini ini tuh kelihatan jelas sekali Oke itu aja sih teman-teman sisi bawah Grand Mag yang cukup kerja keras ini kalau saya lihat dari kondisinya mobil spd terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh